Sepasang naga lembah iblis jilid sembilan. Orang muda, dari mana engkau mempelajari loh Aiki Yamsud? Hayo katakana, dari siapa suaranya membentak-bentak seperti orang marah kakek ini memang menyeramkan. Tidak saja tubuhnya tinggi besar, juga wajahnya menyeramkan dengan rambut riap-riapan, matanya besar dan mulutnya menyerengai dengan gigi yang besar-besar. Lai Seng yang cerdik maklum bahwa dia berhadapan dengan seorang sakti, maka cepat dia memberi hormat dan menjawab, saya mempelajarinya dari suhu, locian pwee titik. Siapa suhu umum? Apakah toat beng diamung itu suhumu titik? Benar, locian pwee. Suhu sekarang telah menjadi kok suluitat, kata Lai Seng bangga. Hoa ha 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 ha, kau kira aku belum tahu? Si raja maut itu telah memiliki kedudukan tinggi dan engkau muridnya tentu memiliki kedudukan tinggi pula? Kenapa berkeliaran di sini titik? Saya hanya menjadi seorang panglima muda, locian pwee dan sekarang saya bertugas untuk mencari putri perdana menteri ji yang melarikan diri, sekalian menyelidiki keadaan para pejabat yang hendak memberontak terhadap kerajaan titik. Hoa ha 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 ha, kui ha we a yang begini pantas menjadi suamimu. Dengar, Lai Seng, antara aku Sintu Kwe Iong. Raja Iblis Bolok Sakti dan gurumu Toat Beng Giamong terdapat hubungan baik sebelum gurumu menjadi koksu. Aku setuju untuk menjodohkan putriku ini denganmu, bagaimana pendapatmu? Kui ha we a, bagaimana dengan engkau? Setujukah titik? Kui ha we a melirik dan tersenyum genit. Aku setuju, ayah. Nah, Lai Seng, engkau dengar sendiri, anakku bongka we i ha we a ini sudah banyak yang minta, akan tetapi ia tidak mau dan sekarang melihat engkau, ia agaknya sudah setuju untuk berjodoh denganmu. Bagaimana jawabannya? Lai Seng adalah seorang macu keranjang. Melihat kui ha we a cukup cantik menarik dan genit, dia sudah merasa suka. Sebetulnya dia belum ingin menikah dan agak keberatan kalau harus menikah, akan tetapi dia tahu bahwa menolak akan menimbulkan bahaya. Orang seperti kakek ini agaknya tidak boleh ditolak keinginannya. Dia harus cerdik, menarik keuntungan sebanyaknya dari setiap peristiwa yang terjadi. Loh Ciam Pua, suhu tentu akan marah kalau saya menerima sebelum memberi toh suhu. Akan tetapi tentu suhu akan senang kalau saja Loh Ciam Pua suka berjanji bahwa Loh Ciam Pua dan semua anak buah Loh Ciam Pua bersedia membantu suhu, membantu kerajaan Mongol di Teng'an. Kalau Loh Ciam Pua bersedia membantu, tentu suhu tidak berkeberatan untuk menikahkan saya dengan Putri Loh Ciam Pua. Hahaha, bagus, bagus. Engkau seorang panglima yang baik sekali. Orang macam engkau ini tentu akan cepat naik pangkat dan menduduki jabatan tinggi. Engkau selalu mengingat kepentingan kerajaan. Hahaha, aku setuju sekali. Memang aku ingin membonceng kematmuran Kok Su Toat Beng Giamong, hahaha titik. Demikianlah, Lai Seng tiba-tiba saja memperoleh istri. Mereka dinikahkan pada beberapa hari kemudian dan setelah. Semua anak buah berkumpul, ternyata jumlah mereka hamper 200 orang. Ini adalah anak buah dari perkumpulan KW Itupang, perkumpulan Golok Setan, yang tersebar di daerah perbatasan di sepanjang sungai Huai itu. Diam-diam Lai Seng merasa girang bahwa ayah mertuanya memiliki anak buah yang banyak juga, apalagi semua anak buahnya adalah orang-orang yang memiliki kepandayan. Setelah menikah, Lai Seng lalu minta bantuan anak buah ayah mertuanya untuk mencari-cari Jigoat. Dia menggambarkan seorang gadis cantik yang membawa sepasang pedang pendek yang berpakaian sederhana dapat dibayangkan betapa girang rasa hati Lai Seng ketika beberapa hari kemudian anak buah ayah mertuanya telah dapat menemukan gadis yang dicarinya. Dia lalu mengajak istrinya berunding. Semua iku itu lihai bukan main ilmu pedangnya. Aku seorang diri saja akan sukar untuk menawannya. Bagaimana kalau engkau membantuku titik? Hem, engkau hendak membujuk adik seperguruanmu itu mau pulang dan bukankah engkau pernah mengatakan bahwa ia akan dijodohkan denganmu titik? Kau cemburu sama sekali tidak. Engkau boleh menikah seratus kali, akan tetapi aku harus menjadi yang nomor satu. Kalau satu kali saja engkau mengesampingkan aku dan mengalahkan aku memilih lain wanita, maka wanita itu dan engkau akanku bunuh. Ayah tentu akan membantuku titik. Diam-diam Lai Seng bergidik. Dia percaya sepenuhnya ancaman itu karena istrinya adalah seorang yang sadis dan galak sekali. Juga dia mendapatkan kenyataan bahwa ketika menikah dengan dia, istrinya bukan perawan lagi. Akan. Tetapi dia tidak mau ribut-ribut karena agaknya bagi golongan sesat ini perawan atau bukan, bukan masalah lagi. Bahkan kini istrinya itu mengatakan bahwa dia boleh kawin lagi sampai seratus kali. Agaknya istrinya tidak akan cemburu melihat dia mencinta gadis lain dan ini tentu ada imbalannya, yaitu dia pun tidak boleh cemburu kalau melihat bong KWI mencinta pria lain. Benar, ayahnya, Perdana Menteri Ji, sudah berjanji akan menikahkan aku dengan Sumoy kalau aku mampu membawanya pulang. Akan tetapi bagaimana ia mau. Malah ia agaknya membenciku. Jangankan menikah dengan aku, pulang bersamaku pun ia tidak mau. Istrinya tersenyum. Jangan pergunakan kekerasan. Kalau aku membantumu dan kemudian gadis itu tahu bahwa yang membantumu adalah istrimu, tentu ia semakin membencimu. Lalu bagaimana aku harus menangkapnya menurut keterangan anak buahku, di mana gadis itu sekarang. Ia kelihatan di dalam sebuah kudil tua yang kosong. Bagus. Tepat sekali untuk menggunakan siasat ini. Ia mengeluarkan sebuah bungkusan dari dalam saku bajunya dan menyerahkan bungkusan itu kepada suaminya. Kau dekati ia dan bakar kertas pembungkus obat bius ini di dekat jendela atau pintu kuil. Pendeknya, sekali saja ia menghisap asap dari bakaran obat ini, tentu ia akan pingsan. Akan tetapi kalau ia siuman kembali, ia tetap tidak mau dan aku harus menggunakan kekerasan. Ia akan semakin benci kepada ku titik. Bodoh. Setelah ia pingsan, engkau tundukkan ia. Sekali ia telah menjadi milikmu, setelah sadar ia pasti bahkan memaksamu untuk mengawininya titik. Laiseng terbelalak, hampir tidak percaya. Kau menganjurkan aku untuk memperkosanya? Mana ada istri menyuruh suaminya memperkosa seorang gadis kalau bukan putri si Raja Iblis titik. KWIHWA terkekeh dan mengangguk. Itu satu-satunya jalan. Kalau ia siuman dan mengetahui bahwa ia akan menebus air itu dengan memaksa engkau menikahinya titik. Ah, bagus sekali. Engkau seorang istri yang baik, KWIHWA. Aku cinta padamu. Laiseng merangkul dan menciumi istrinya itu dengan girang bukan main. Hem, aku sudah membantumu, ada upahnya titik. Apa upahnya? Mintalah, pasti akanku penuhi permintaanmu titik. Tidak banyak. Aku hanya ingin menonton kalau engkau melakukannya titik. Diam-diam Laiseng menggeleng kepalanya. Dia sendiri murid koksu yang dulunya juga seorang datuk sesat. Akan tetapi kesesatan yang didengarnya dari istrinya ini sungguh melampaui batas, membuatnya diam-diam merasa tidak senang kepada istrinya ini. Istrinya ternyata seorang perempuan yang tidak tahu malu sama sekali, disamping kekejaman dan kegalakannya. Istrinya adalah seorang perempuan cabul yang tentu tidak pantang untuk berjina dengan siapapun juga. Tidak pantas menjadi istrinya. Dia, seorang panglima dan calon mantu perdana menteri titik. Apa? Engkau menggeleng kepala? Tidak boleh KWIHWA berkata dengan nada mengancam. Siapa yang tidak boleh? Tentu saja boleh, aku menggeleng kepala hanya karena heran mendengar permintaanmu yang aneh-aneh titik. Demikian, malam itu juga Laiseng pergi ke kudil tua di mana anak buah istrinya melihat Jigoat. Malam telah larut. Dan cuaca hanya diterangi jutaan bintang di langit. Setelah melakukan pengintaian, benar saja Laiseng melihat gadis itu tidur di ruangan kecil di sudut ruangan itu masih menyala. Cepat dia membakar bungkusan obat dius itu dan nampak banyak asap keluar. Dia sendiri sudah menutupi hidungnya dengan sapu tangan yang dipergunakan sebagai kedok dan cepat meninggalkan tempat itu. Mengintai dari jauh betapa bungkusan yang terbakar dan yang dia lemparkan ke dalam ruangan itu mengeluarkan banyak asap. Terdengar suara gadis itu terbatuk-batuk dan nampak bayangannya bangkit berdiri, terhuyung ke dekat pintu lalu roboh. Asap beracun itu telah hasil baik titik. Setelah asap membuyar, Laiseng segera menghampiri dan melihat gadis itu menggeletak dalam keadaan seperti orang tidur pulas. Dia tidak dapat melihat wajah gadis itu dengan jelas, akan tetapi tidak salah lagi, dari bentuk tubuhnya saja dia yakin bahwa gadis itu adalah jigoat. Hayo cepat, bawa masuk ke dalam ruangan itu. Bisik istrinya yang ikut mengintai. Jantungnya berdebar penuh ketegangan ketika Laiseng memondong tubuh gadis itu ke dalam ruangan yang remang-remang itu dan selanjutnya terjadilah dua macam perbuatan terkutuk. Yang pertama dilakukan oleh Laiseng yang memperkosa gadis yang sedang pingsan itu dan yang kedua dilakukan oleh bongka WIHWA yang mengintai dan menonton A dengan itu dengan muka kemerahan dan macu bersinar-sinar penuh nafsu. Semua orang memperebutkan kekuasaan dan dalam perebutan ini manusia menggunakan segala care untuk mencapai tujuan. Karena ingin sekali menjadi mantu Perdana Menteri dan mendapatkan kekuasaan, Laiseng tidak segan-segan melakukan perbuatan yang keji terhadap seorang gadis bahkan manusia tidak segan untuk membunuh sesamanya demi mendapatkan kekuasaan itu. Mengapa kekuasaan diperebutkan sampai sedemikan oleh manusia? Kekuasaan Akan tetapi, Laiseng menangkis dengan sulinya membuat pedang itu terpental. Akan tetapi dia pun kaget setengah mati ketika melihat gadis yang semalam telah menjadi korban keganasannya. Gadis itu memang cantik dan ramping seperti Jigoat, akan tetapi sama sekali bukan Jigoat. Kau, kau siapakah, Nona? Tanyanya, penuh keheranan dan kekecewaan karena ternyata yang diperkosanya semalam sama sekali bukan Jigoat melainkan gadis lain. Walaupun dia tidak merasa menyesal karena gadis ini cantik juga, namun semua usahanya untuk menguasai Jigoat menjadi sia-sia. Gadis itu adalah Kwee Sanio, murid Im yang tokoh ketua Tian Lipang. Dan engkau siapa? Engkau jahannam busuk, apa yang telah kau lakukan terhadap diriku? Sanimar menangis. Tadi ketika pemuda itu menangkis dengan suling peraknya, darah ini merasakan betapa besar tenaga pemuda itu dan baru sekarang ia melihat bahwa pemuda itu adalah seorang pemuda yang tampan dan gagah. Akan tetapi, begitu melihat bahwa gadis itu bukan Jigoat, Lai Seng yang cerdik sudah mendapat akal untuk membersihkan diri. Ah, apa yang kau maksudkan, Nona? Aku baru saja lewat di sini dan tadi aku melihat pemimpin para pengemis itu meninggalkan tempat ini dengan tergesa-gesa. Aku lalu masuk dan tahu-tahu engkau menyerangku. Aku tidak mengenalmu dan baru sekarang melihatmu, maka apa yang telah kau lakukan terhadap dirimu, Nona titik. Sanio terbelalak dan menjadi bimbang. Sudah jelas, ia telah diperkosa orang, akan tetapi ia tidak tahu siapa pelakunya, karena ketika diperkosa ia berada dalam keadaan tidak sadar atau setengah pingsan. Ia hanya teringat bahwa ada laki-laki menggaulinya, akan tetapi tidak tahu siapa. Pemimpin para pengemis. Benarkah engkau melihat dia meninggalkan tempat ini titik? Benar, baru saja aku melihatnya dia melompat dari sini. Aku hendak menegurnya akan tetapi dia melompat jauh dan pergi. Orang itu memang lihai sekali, dan jahat. Yang Nona katakanlah melakukan sesuatu, tentulah orang itu, bukan aku titik. Kini jelaslah bagi Sanio. Ia telah salah sangka. Bukan pemuda tampan bersuling ini yang memperkosanya, melainkan pemimpin para pengemis titik. Siapa namanya dan di mana aku dapat menemukan orang itu tanyanya sambil menahan kemarahannya dan dengan sepasang metu yang berlinang air mata. Nanti dulu, Nona. Aku lebih dulu ingin mengetahui. Siapakah Nona? Aku sendiri bernama Laiseng, seorang panglima kerajaan yang sedang mengadakan perjalanan ke daerah ini. Siapa Nona, dan mengapa pula berada di sini seorang diri titik? San Nima menjadi tidak sabar, akan tetapi karena ia membutuhkan keterangan tentang pemerkosanya dari orang ini, terpaksa ia menjawab, Namaku Kwee San Nio dan aku adalah seorang murid Tian Lipang. Lai Chiang Kun, harap kau katakana, siapa pemimpin pengemis itu dan di mana aku dapat menemukannya titik. Ah, dia seorang yang bernama Yang Chiang, pemimpin para pengemis Hei Kai Pang, titik. Di mana dia titik? Aku tidak tahu, Nona. Hei Kai Pang adalah perkumpulan pengemis liar yang berkeliaran di daerah ini. Nona, engkau membutuhkan bantuan untuk menghadapi Yang Chiang dan Hei Kai Pang. Bukankah Tian Lipang merupakan perkumpulan besar? Laporkan saja kepada ketua Tian Lipang kalau Yang Chiang melakukan sesuatu yang tidak baik, dan dengan kekuatan Tian Lipang maka barulah engkau akan dapat menghadapi Hei Kai Pang. Akan tetapi, apakah yang telah dilakukan Yang Chiang terhadap dirimu, Nona titik? Wajah San Nio berubah merah sekali. Tidak ada hubungannya denganmu, Chiang Kun. Terima kasih atas keteranganmu dan selama tinggal, aku akan mencari Yang Chiang berkata demikian. San Nio lalu melompat pergi dari tempat itu, menghilang dalam keremangan Fajar. Lai Seng tersenyum dan munculah istrinya dari balik kulil itu. Apa yang terjadi? Nona itu bukan Ji Goat yang kau maksudkan titik. Lai Seng menghela nafas panjang. Ah, anak buahmu telah salah sangka. Gadis itu sama sekali bukan Ji Goat, melainkan murid Tian Lipang, titik. Ah tanda seru. Kenapa engkau tidak mengetahuinya semalam titik? Bagaimana aku bisa tahu? Keadaannya gelap, mana dapat membedakan antara ia dengan Ji Goat yang juga belum pernah aku mendekatinya titik. Selaka, kita mendapatkan musuh baru, dan Tian Lipang, tidak boleh dibuat main-main seru KWI HWA. Jangan khawatir. Aku telah mengalihkan permusuhan mereka itu kepada musuh kita, kepada Hei Kai Pang. Aku membuat ia menduga bahwa yang memperkosanya adalah Yang Chien, sahabat para pimpinan Hei Kai Pang, titik. Dan ia percaya titik. Tentu saja. Dalam keadaan setengah sadar itu, mana ia mengenal siapa yang telah melakukannya? Ia marah dan kini sudah pergi mencari orang yang bernama Yang Chien. Kita bahkan untung, dapat mengadu domba antara Tian Lipang dan Hei Kai Pang, titik. Bagus sekali. Engkau memang pandai, suamiku. Padahal, Tian Lipang juga perkumpulan yang terkenal keras dan bersikap tidak bersahabat terhadap pemerintah, sama dengan Hei Kai Pang, titik. Benar, dan kalau kita dapat mengadu domba di antara mereka, itu merupakan keuntungan besar bagi pemerintah, titik. Suami istri ini lalu meninggalkan tempat itu dengan hati senang dan terutama sekali Lai Seng tidak jadi kecewa. Pertama, dia telah bersenang-senang semalam. Kedua, dia telah berhasil mengadu domba antara Hei Kai Pang dan Tian Lipang. Akau terombang ambing di dalam perahunya. Dia merasa tidak berdaya dengan dayungnya karena ombak semakin membesar. Sebetulnya, tukang-tukang perahu yang menjual sebuah perahu kecil kepadanya sudah mengatakan bahwa Pulau Naga tidak mudah didatangi dengan perahu kecil yang hanya didayung karena seringkali di situ terjadi badai dan ombaknya besar. Akan tetapi dengan semangat bernyala-nyala ingin mendapatkan kembali Hei Lyong Kokiam, akau yang pemberani itu tidak mundur. Setelah tidak ada tukang perahu yang berani mengantarnya, bukan hanya takut badai akan tetapi juga takut karena di perairan itu terkenal adanya bajak laut yang ganas, akau lalu mendayung sendiri perahunya dengan penuh semangat tenaganya besar dan perahunya meluncur cepat ke tengah samudera, ke arah Pulau Naga yang hanya nampak seperti titik hitam kecil dari pantai, di antara titik-titik hitam kecil lain. Ternyata daerah itu merupakan gugusan pulau-pulau kecil dan satu di antaranya adalah Pulau Naga yang menjadi tempat tinggal Hei Lyong Ong Po Ayok Su. Kini, diserang badai dengan ombak-ombak besar, akau mulai merasa pening. Biarpun dia memiliki tubuh yang kuat, akan tetapi dia tidak biasa dengan kehidupan di laut, maka begitu diserang badai, dia menjadi mabok laut dan merasa mual lalu muntah-muntah. Kini dia tidak lagi dapat menguasai perahunya. Padahal Pulau Naga sudah mulai kelihatan sebagai benda hitam yang besar, bukan lagi titik hitam. Perahunya terbawa ombak dan dia tidak lagi dapat mengarahkan perahunya ke Pulau Naga. Dayungnya sama sekali tidak ada artinya lagi dalam menghadapi gelombang dan terpaksa dia membiarkan perahunya di bawah ombak. Dia merasa betapa dirinya kecil sekali, kecil tidak ada artinya di tengah gelombang lautan yang dahsyat itu. Segala macam kepandayan, kekuatan dan pengetahuannya seolah lenyap di telan gelombang dan dia menjadi seorang makhluk yang tidak berdaya dan hanya dapat menyerahkan asibnya ke tangan yang maha kuasa, yang menciptakan gelombang lautan itu. Dalam keadaan setengah pingsan karena mabok laut, akhirnya perahu yang ditumpanginya dilemparkan ombak dan terdampar ke sebuah pulau. Akau berusaha keluar sebelum perahunya disambar dan diseret ombak lagi. Dia berjalan terhuyung-huyung di atas pasir dan akhirnya dengan lemas dia jatuh dan terbah miring dalam keadaan pingsan di atas pasir yang panas. Dia tidak sadar ketika banyak tangan yang berkulit putih halus namun berotot kuat mengangkatnya dan menggotongnya pergi dari pantai menuju ke pedalaman pulau. Ketika akau siumanan, dia mendapat dirinya berada dalam sebuah ruangan yang penuh wanita. Wanita-wanita itu berusia antara 20 sampai 40 tahun, rata-rata bertubuh kuat dan berpakaian seperti wanita kangau dan di antara mereka terdapat juga yang berwajah manis. Dan yang duduk di dipan, dan agaknya sedang merawatnya adalah seorang wanita berusia kurang lebih 50 tahun, memegang sebuah mangkok berisi air yang berbau sedap obat. Minumlah ini, orang muda, engkau akan sehat kembali, kata wanita itu dengan lembut. Karena dapat menduga bahwa wanita tua itu menolongnya, akau tidak membantah. Dia bangkit duduk dan baru dia mengetahui bahwa tubuhnya telah memakai pakaian kering, bukan pakaiannya sendiri. Dia bergidik. Siapa yang telah menggantikan pakaiannya? Perempuan-perempuan itu? Dan heran dia mengapa di antara hampir 20 orang wanita itu dia tidak melihat seorang pun pria. Dia minum cairan obat itu lalu bertanya. Bibi, aku berada di mana dan siapakah kalian titik? Orang muda yang gagah, engkau berada di Pulau Hiu dan kami semua adalah anak buah dari Sio Chia. Tanda petik. Sio Chia adalah yang memimpin kami di Pulau Hiu ini, engkau akan melihatnya sendiri nanti. Keluar dari ruangan ini, semuanya terdengar bentakan halus dan para wanita itu sambil terkekeh genit meninggalkan ruangan itu, hanya tinggal wanita setengah tua yang merawat akau saja yang tinggal dan wanita ini pun cepat-cepat bangkit berdiri ketika semua wanita sudah keluar dan ada seorang wanita muda memasuki ruangan itu. Begitu ia masuk, tercium bau yang harum sekali dan akau segera membalikan tubuh untuk memandangnya. Dan dia terngang-ngheran. Wanita itu sungguh tidak pantas berada di tengah-tengah para wanita yang kasar tadi. Wanita ini masih muda, paling banyak 21 tahun usianya, dan wajahnya cantik jelita, pakaiannya indah dan tidak nampak berotot seperti para wanita tadi, akan tetapi sepasang matanya mengeluarkan sinar mencorong dan disitulah terlepak kewibawaannya dan menunjukkan bahwa ia bukan seorang biasa dan patut menjadi pemimpin. Bagaimana keadaannya, bibitannya wanita itu, suaranya lembut namun dibalik kelembutan itu terdapat ketegasan sikap yang membaca. Keadaannya sudah baik, si Ocia titik. Kalau begitu, engkau keluarlah, bibit dan tinggalkan kami. Baik, si Ocia, wanita setengah tua itu lalu pergi dari ruangan itu dan suasana menjadi sunyi. Agaknya para wanita tadi tidak ada yang berani mendekati ruangan itu setelah disuruh pergi, dan ini menunjukkan pula betapa besar wibawa gadis ini. Mereka saling pandang dan akau melihat sinar kagum terpancar dari sepasang metu yang indah tajam itu. Siapa namamu tanya wanita itu, nada suaranya adalah nada orang yang biasa memerintah dan menuntut keterangan. Nama kucian kau cu, jawab akau dengan tegas pula. Dia sudah sembuh dan tidak pusing lagi, hanya perutnya terasa amat lapar. Dia melihat bahwa buntalan pakaiannya, yang juga ada sekantung emasnya, berada di situ pula, di atas meja. Dari mana engkau datang titik? Dari pantai seberang sana titik. Hendak kemana akau merasa seperti seorang pesakitan menghadapi hakim, akan tetapi pertanyaan itu dijawabnya juga, aku hendak pergi ke pulau naga titik. Wanita itu mengerutkan alisnya. Mau apa ke pulau naga mau mencari Heu Lyongong titik? Kerut di alis itu makin mendalam. Apa? Engkau mencari Heu Lyongong? Mau apa mencarinya titik? Mau minta kembali pedangku yang dirampasnya dariku. Kini sepasang metu itu memandannya dengan mencorong penuh selidik. Heu Lyongong merampas pedangmu dan kini engkau hendak menemuinya untuk minta kembali pedangmu itu titik. Benar titik. Kalau dia tidak mau mengembalikan akanku paksa dia mengembalikan pedangku titik. Kau berani melawannya? Kenapa meski takut? Aku tidak bersalah titik. Kini gadis itu terbelalak dan matanya yang mencorong itu memandangi akau dari kepala sampai kaki. Hendakku lihat sampai di mana kepandayanmu maka engkau berani hendak melawan Heu Lyongong titik. Berkata demikian, tiba-tiba gadis cantik itu sudah menyerang akau dengan sebuah tamparan kilat yang kuat sekali sehingga mengeluarkan angina pukulan besiutan. Akau tidak terkejut dan dia sudah mengelak sambil melangkah mundur. Ketika gadis itu mengejar dan menyerangnya lagi, dia pun menangkis sambil mengerahkan tenaganya. Duk keduanya terdorong ke belakang oleh beradunya kedua lengan itu. Gadis itu mengeluarkan seruan heran dan kini dengan cepat sekali ia mengirim serangan bertubi-tubi. Akau dapat menangkap pergelangan tangan kanan gadis itu. Tahan! Aku tidak ingin berkelahi dengan orang yang telah menyelamatkan aku dari air laut titik. Siapa berkelahi? Aku ingin mengujimu kata gadis itu dan tangan kirinya menyambar ke arah dada akau yang terpaksa melepaskan pegangannya dan kembali mereka sudah saling serang karena kini akau juga membalas serangan gadis itu. Dia dapat merasakan bahwa gadis itu lihai sekali, maka dia pun harus mengeluarkan kepandainya. Kalau gadis itu hendak mengujinya, dia harus tidak sampai kalah. Kegesitan gadis itu mengingatkan dia akan Jigoat, gadis yang dicintainya. Dia pun tidak tega untuk melukai, maka dalam pertandingan itu, dia lebih banyak mengalah. Betapapun juga, karena makin lama serangan gadis itu semakin berbahaya, akau lalu mengeluarkan jurus-jurus yang dipelajarinya dari dalam gua, yang dia tidak tahu adalah Butek Chin Keng. Dan benar saja, begitu dia mainkan ilmu ini. Koma gadis itu terdesak hebat dan akhirnya melomcat ke belakang karena hampir saja pundaknya terkena tamparan tangan yang kuat dan besar dari akau. Tahan katanya sambil memandang kagum. Maaf, Nona. Ilmu kepandainmu hebat, membuat aku kagum. Cian kau cu, ilmu silatmu tangguh, akan tetapi ku kira masih tidak akan dapat menandingi ilmu silat dari guruku. Gurumu. Ya, guruku adalah Hakli Yong Ong Po Ayok Su. Ah tanda seru. Akau terkejut dan menjadi curiga dan waspada. Akan tetapi kalau kita berdua menghadapinya, kurasa kita akan mampu mengalahkannya. Apalagi kita bersenjata titik. Eh eh. Engkau mengaku muridnya dan sekarang hendak menghadapinya sebagai musuh. Apa artinya ini, Nona titik? Duduklah, dan aku akan memberi keterangan sejelasnya titik. Mereka duduk menghadapi meja dan gadis itu bertepuk tangan memanggil anak buahnya. Dua orang anak buahnya masuk dan ia memerintahkan untuk mengambilkan minuman. Ambilkan arak yang baik, katanya kepada dua orang perempuan yang menjadi anak buahnya itu. Jangan, Nona. Aku tidak pernah minum arak, kata Akau. Ah, kalau begitu ambilkan air dek untuk kami titik. Setelah anak buah itu datang mengantarkan dek dan disuruh pergi lagi, gadis itu lalu mulai bercerita, nama ku Chiabi Kiok dan sejak kecil aku telah menjadi murid Hekli Yongong. Aku telah tidak mempunyai orang tua lagi, maka guruku itu juga sebagai pengganti orang tuaku. Tadinya aku tinggali. Pulau Naga bersama Suhau, akan tetapi dua tahun yang lalu, ketika istri Suhu meninggal dunia, Suhu hendak mengambil aku sebagai pengganti istrinya titik. Hem, Akau terkejut akan tetapi tidak berkata apa-apa aku tidak mau karena dia sudah kuanggap sebagai ayahku sendiri. Dia marah-marah dan aku diusirnya. Aku melarikan diri ke pulau ini dan membentuk kelompok yang terdiri dari wanita semua, ku latih ilmu silat dan aku menjadi bajak laut di sini titik. Ah, tanda seru tidak perlu terkejut dan heran. Kalau tidak menjadi bajak laut, habis kami sedanyak 50 orang wanita mau bekerja apa? Pulau ini gersang, tidak dapat ditanami apapun untuk menjadi nelayan, kami kurang keahlian. Juga, aku perlu dengan kekuatan para anak buahku untuk menahan serangan yang kadang dilakukan oleh Suhu ke sini titik. Heo Leong Ong menyerang ke sini titik. Ya, kadang dia masih penasaran dan hendak memaksa aku untuk menjadi istrinya. Akan tetapi kalau dia datang, dia menghadapi kami 50 orang dengan anak panah kami dapat mengusirnya sebelum dia sempat mendarat titik. Lalu sekarang engkau hendak mengajak aku untuk mengeroyoknya, mengeroyok Suhu-mu sendiri titik. Benar. Dan lebih dari itu, Tian Kau Chu, aku juga telah memutuskan untuk mengambil engkau menjadi suamiku titik. Haha, kau merasa heran bukan nih? Mana ada wanita menentukan pilihannya atas diri seorang suami? Tidak perlu heran, Tian Kau Chu. Untuk menolak kehendak Suhu agar tidak melanjutkan paksaannya, terpaksa aku harus mendapatkan seorang suami yang cocok. Kalau engkau sudah menjadi suamiku, Suhu tentu tidak akan memaksaku lagi dan andai kata dia masih hendak memaksaku. Lagi, kita berdua dapat melawannya dan mengalahkannya. Sudah banyak pemuda yang ingin menikah denganku, akan tetapi aku tidak merasa cocok dan baru sekarang aku bertemu denganmu. Tian Kau Chu, maukah engkau menjadi suamiku? Kau akan menjadi raja di pulau ini dan kita dapat berbahagia di sini titik. Kalau aku tidak mau titik. Hem, hanya laki-laki gila yang menolak untuk menjadi suamiku dan engkau akan menjadi tawanan kami. Mungkin kami kelak akan membunuhmu titik. Suara yang tadinya lembut itu kini berubah menjadi suara yang mendesis mengandung ancaman yang mengerikan. Akau dapat merasakan bahwa di balik kelembutan ini tersembunyi watak yang kejam. Pantas kalau gadis ini menjadi anak asuhan dan murid seorang datuk sesat titik. Bagaimana, Tian Kau Chu? Engkau memilih menjadi raja di pulau ini atau menjadi tawanan yang akan mati konyol titik? Nona Chia B. Kiok, urusan perjodohan adalah urusan penting, hanya satu kali seumur hidup. Karena itu harap jangan mendesaku untuk terburu-buru. Berilah aku waktu untuk memikirkannya titik. Baik, akan ku beri waktu sehari semalam untukmu. Besok pagi engkau sudah harus dapat memberi jawaban yang pasti. Setelah berkata demikian, Chia B. Kiok kembali bertepuk tangan. Sekali ini ia bertepuk tangan tiga kali dan yang muncul adalah wanita yang tadi merawat Akau bersama tujuh orang anak buah yang lain. Jaga dia di sini, jangan sampai dia melarikan diri. Kalau dia pergi, pukul tanda bahaya, pesan pemimpin bajak laut wanita itu dan ia lalu pergi meninggalkan ruangan itu. Akau lalu pergi berbaring lagi di pembaringan yang tadi dan dia tidak memperdulikan delapan orang wanita yang berjaga-jaga di situ. Otaknya bekerja keras. Jelas dia tidak mau menjadi suami gadis tadi. Biarpun cantik dan kadang dapat bersikap lembut, namun gadis itu sebenarnya memiliki watak yang keji. Tiba-tiba dia mendengar suara rebut-ribut di luar. Ada kejadian apakah? Tanyanya kepada wanita yang tadi merawatnya. Ah, tidak apa-apa, hanya memberi hukuman kepada para pelauti yang tertawan karena melakukan perlawanan ketika dibajak. Kata wanita setengah tua itu, suaranya biasa saja seolah yang diceritakan itu soal kecil yang sudah seringkali terjadi di situ. Apa yang dilakukan terhadap mereka? Tanyanya lagi. Engkau hendak menonton? Mari kami antar, kata wanita setengah tua itu dengan tenang. Akau mengangguk dan dia pun diantar keluar oleh delapan orang wanita itu. Di luar Akau melihat empat orang laki-laki dibelenggu tangannya ke belakang dan mereka digiring oleh belasan orang anggota bajak laut wanita itu menuju ke Bukit Karang. Karena ingin tahu dia lalu mengikuti dari belakang dan tetap dikawal oleh delapan orang wanita itu. Mereka telah tiba di tepi Bukit Karang, di tebing yang terjal. Setelah tiba di sana, para wanita itu lalu membabat tali yang membelenggu tangan keempat orang itu dengan golok sehingga tali-tali itu putus dan tangan mereka bebas. Akan tetapi setelah itu mereka lalu mendorong ke bawah tebing. Nah, pergilah kalian berempat. Kalian bebas dan para wanita itu tertawa-tawa. Segera terdengar jerit-jerit memilukan dari bawah tebing. Akau ingin tahu dan menjenguk ke bawah. Dia melihat pemandangan yang mengerikan sekali. Empat orang itu. Dikeroyok oleh ikan-ikan hiu sebesar paha orang dan betapapun mereka meronta dan hendak berenang menjauh, tetap saja mereka terkejar dan segera mereka menjadi rebutan. Air menjadi merah dan teriakan-teriakan itu pun lenyap, berikut tubuh mereka yang ditarik ke bawah oleh ikan-ikan liar itu. Kiranya itulah sebabnya maka pulau ini dinamakan pulau hiu, karena banyak hiunya itulah. Akau bergidik. Akan tetapi dia pun melihat hal yang menarik. Tebing itu ditumbuhi pohon yang akarnya nampak menonjol di antara tebing karang. Biarpun bagi orang lain tebing ini tidak mungkin dipanjat, akan tetapi bagi dia yang sudah biasa dengan panjat-memanjat, tebing itu akan dapat dia turuni tanpa mengandung bahaya terlalu besar. Kalau dia dapat melarikan diri dari tebing ini, tentu mereka akan dapat mengejar dan mengira dia mati pula. Malam itu gelap, namun udara bersih, langit biru dan nampak jutaan bintang yang memberi sinar remang-remang. Akau memandang ke arah delapan orang wanita yang melakukan penjagaan dengan ketat. Dia baru saja diberi makan dan tubuhnya terasa kuat dan sehat. Inilah saatnya untuk melarikan diri, pikirnya. Dia bangkit berdiri dan delapan orang wanita itu ikut pula berdiri. Jangan mencoba untuk melarikan diri, kata wanita setengah tua itu. Engkau tidak akan dapat lolos dari pulau ini dan kalau Syochia mendengar engkau melarikan diri, tentu Syochia akan marah sekali dan mungkin engkau akan dijatuhi hukuman seperti yang dilakukan kepada empat orang laki-laki tadi. Apa kesalahan empat orang tadi? Tanyanya. Kami membajak sebuah perahu dan mereka berempat melakukan perlawanan, maka kami tawan dan bawa ke pulau ini. Ada pun yang lain, yang tidak melawan, kami biarkan. Pergi berlayar titik. Apakah Syochia tidak minta mereka menjadi suaminya titik? Wanita setengah tua itu bangkit dan marah sekali. Tutup mulutmu. Kau kira Syochia itu orang apa? Syochia hanya mau menikah dengan laki-laki yang gagah perkasa, bukan dengan sembelarangan lelaki seperti mereka tadi titik. Maaf tanda seru kata Akau dan tiba-tiba saja dia menyerang wanita setengah tua itu. Sekali tampar saja wanita yang tidak pernah menyangka itu terpelanting. Akau melanjutkan serangannya dan tujuh orang wanita itu pun semua terpelanting roboh dan dia cepat melarikan diri keluar dari ruangan itu. Para wanita itu bangkit, ada yang mengejar dan ada yang memukul tanda bahaya sehingga sebentar saja di pulau itu terjadi kesibukan yang hebat. Semua anggotanya yang berjumlah 50 orang itu berlarian keluar. Syochia Bikyok juga sudah keluar membawa pedangnya dan ketika mendengar bahwa tawanannya lari ia pun ikut pula mengejar. Akau sudah lebih dulu tiba di tebing dan cepat dia merayap ke bawah. Hanya berpegang pada akar dan batu menonjol di dalam kegelapan malam itu. Akan tetapi jari-jari tangannya sudah terlatih, bahkan jari-jari tangan itu seperti dapat melihat saja. Dia merayap dengan cepatnya sehingga ketika para pengejarnya tiba di tepi tebing, dia sudah merayap sampai ke bawah dan dekat dengan air, tidak nampak lagi dari atas. Dia sudah hilang titik. Akan tetapi tadi jelas dia berdiri di sini titik. Akan tetapi tidak terdengar teriakannya titik. Dia tentu sudah dimakan ikan hiu titik. Tapi mana teriakannya? Tak mungkin disambar hiu tidak. Menjerit titik. Cia di kiok berkata, sudahlah, jangan rebut. Dia memang bukan orang biasa. Agaknya pantang baginya untuk menjerit-jerit. Dia seorang laki-laki sejati. Sayang dia harus mati seperti itu titik. Akan tetapi di kiok memerintahkan anak buahnya untuk mencari-cari di lain tempat malam itu dan ia sendiri lalu kembali ke tempat tinggalnya dengan hati kecewa. Sebetulnya, ia suka sekali kepada Cian Kau Chu yang dianggapnya seorang laki-laki sejati, yang memiliki ilmu kepandayan tinggi pula. Dengan suami seperti itu, ia tidak takut lagi menghadapi gurunya dan ia akan dapat melang-melintang sebagai bajak laut di perairan itu, di sepanjang gugusan pulau-pulau itu sampai ke daratan. Akau bergantung pada akar pohon sampai menjelang pagi. Setelah itu, dengan merayap dia dapat keluar dari tebing itu melalui jalan samping dan dari jauh melihat banyak perahu yang ditinggalkan. Dengan hati-hati, dalam kegelapan fajar, dia menghampiri sebuah perahu dan menariknya ke air lalu mendayungnya. Para wanita itu tidak ada yang mengira bahwa buronan mereka masih hidup, apalagi dapat mencuri perahu maka tidak ada yang mencari ke situ. Setelah matahari naik tinggi, Akau sudah jauh meninggalkan pulau itu dan tak seorang pun di antara wanita itu yang tahu. Bahkan tidak ada yang merasa kehilangan perahu karena banyaknya perahu kecil di situ. Kelak, kalau pemiliknya akan menggunakan perahunya, mungkin baru akan ketahuan bahwa perahu itu lenyap dari bentuk pulaunya, Akau dapat mengetahui bahwa yang kini dihampiri perahunya adalah pulau naga. Bentuk pulau itu memanjang dan di bagian kiri seperti bentuk kepala. Naga atau kepala raksasa sedangkan ekornya memanjang dan makin mengecil. Nampaknya pulai itu kosong karena setelah perahunya mendekat dan menempel di daratan, tidak nampak seorang pun manusia. Akau merasa heran. Kelirukah dia? Apakah dia terdampar di pulau yang lain lagi? Nampaknya pulau ini tidak berpenghuni. Akan tetapi baru saja mengikatkan perahunya dan melangkah belum ada seratus langkah, tiba-tiba bermunculan belasan orang dari balik semak belukar dan pohon-pohon. Pulau ini tidak gersang seperti pulau hiu, terdapat banyak tanaman yang bukan liar, melainikan di tanam orang. Melihat mereka bermunculan itu, Akau segera berhenti melangkah dan waspada, siap menghadapi segala kemungkinan. Akan tetapi, orang-orang itu tidak mengepung dan mengeroyuknya. Seorang yang usianya sudah mendekati 50 tahun, melangkah maju dan menegurnya, orang muda, siapakah engkau? Ketahuilah bahwa tanpa izin orang luar tidak boleh memasuki pulau kami ini. Hayo cepat mengaku engkau siapa dan apa keperluanmu ke sini, atau cepat engkau tinggalkan pulau kami ini. Sobat, apakah ini yang namanya pulau naga Akau bertanya? Benar, ini adalah pulau naga, pulau kami. Dan apakah benar bahwa Hak Liong Ong tinggal di pulau ini? Mereka nampak mengerutkan alis mereka. Beliau adalah majikan pulau ini, pemimpin kami. Bagus sekali kalau begitu. Aku bernama Tian Kau Chu dan aku sengaja datang ke pulau ini untuk mencari Hak Liong Ong karena aku mempunyai urusan yang penting sekali dengan dia. Kalau begitu, mari kami hadapkan engkau kepada majikan kami kata orang setengah tua itu dan Akau lalu digiring oleh mereka menuju ke tengah pulau di mana terdapat semacam perkampungan dari beberapa puluh rumah yang kokoh. Agaknya Hak Liong Ong juga mempunyai anak buah seperti halnya Chia Bi Kiok, ketua pulau Hiu itu. Akan tetapi anak buahnya tidak sebanyak anak buah pulau Hiu, karena Akau hanya melihat belasan orang itu saja dan ketika mereka tiba di perkampungan, dia melihat banyak wanita dan kanak-kanak, tentu keluarga dari para anggota gerombolan di pulau naga itu. He Liong Ong, kakek raksasa hitam berusia 60 tahun itu tertawa bergelak dan juga terheran-heran melihat munculnya Akau. Tadinya diaham perlupa siapa pemuda yang menghadapnya itu. Baru dia teringat ketika Akau mengaku siapa dirinya. Aku bernama Cian Kau Chu dan aku datang untuk minta kembali He Liong Pok Yam yang dahulu kau rampas dari tangan keucapan pemuda itu dikeluarkan dengan nada berani sekali, sedikitpun tidak nampak keraguan pada pandang macu itu. He Liong Ong adalah seorang datuk sesat yang menghargai kegagahan, maka sikap Akau ini sungguh menimbulkan kekaguman di dalam hatinya. Dia tertawa bergelak. Hahaha, orang muda. Engkau datang untuk minta kembali pedangmu. Aku telah merampas pedang itu dengan kepandayan, apakah Engkau juga hendak memintanya kembali mengandalkan kepandayanmu dan berani melawan aku? He Liong Ong, pedang itu adalah pedangku. Karena dasar itulah aku datang memintanya kembali, karena pedang itu sudah menjadi haku. Sungguh bukan merupakan perbuatan gagah darimu kalau Engkau merampas benda yang menjadi haku. Karena itu, kembalikan pedangku. Kalau Engkau menghendaki aku mengambilnya dengan kepandayan. Baik, akan kulakukan itu. Hahaha, orang muda, kepandayanmu masih terlalu jauh untuk dapat mengalahkan aku. Melawanku berarti mencari kematian. Apakah Engkau tidak sayang kepadanya, Wamu? Untuk mempertahankan apa yang menjadi haku, aku tidak takut mati. He Liong Ong, lebih baik mati dengan gagah daripada hidup. Sebagai pengecut ucapan terakhir ini merupakan pelajaran yang diterimanya dari Suheng Yatitik. Hahaha, belum pernah aku bertemu dengan orang senekat Engkau. Engkau menggunakan perahu kecil untuk mencari aku di sini, itu sudah luar biasa. Dan Engkau menantangku untuk mengadu kepandayan memperebutkan pedang, itu lebih luar biasa lagi. Engkau memiliki nyali naga. Kau cu, beranikah Engkau menghadapi pengeroyokan 15 orang pembantuku titik. Sudah ku katakan, He Liong Ong, untuk mendapatkan kembali pedang yang menjadi haku itu, aku tidak akan mundur melawan siapapun juga, termasuk pengeroyokan anak buahmu titik. Hahaha, jangan tekebur, anak muda. Aku hendak menyuruh anak buahku yang 15 orang mengeroyokmu untuk mengujinya, karena kalau aku yang maju, Engkau bukanlah tandinganku. Nah, keluarkan senjatamu menghadapi pengeroyokan 15 orang anak buahku titik. Akau memperlihatkan dua tangan dan dua kakinya. Karena pedangku sudah kau rampas, maka senjataku tinggal kaki dan tangan inilah. Orang-orangmu boleh maju, aku tidak takut titik. He Liong Ong menjadi semakin kagum. Dia sendiri seorang pemberani, namun agaknya dia kalah nekat dibandingkan pemuda yang tinggi besar ini. Dia lalu berseru kepada 15 orang pembantunya atau anak buahnya. Tanda petik. Kalian keroyok pemuda ini, akan tetapi karena dia bertangan kosong, kalian juga harus bertangan kosong. Robohkan dia dengan care apa saja, asal tidak dengan senjata titik. 15 orang itu tentu saja memandang ringan seorang pemuda seperti Akau. Mereka adalah 15 orang anak buah pulau naga yang sudah menerima latihan ilmu silat dari majikan mereka, rata-rata memiliki ketangguhan. Kini, mereka yang berjumlah 15 orang disuruh mengeroyok seorang pemuda yang masih hijau. Akan tetapi karena itu merupakan perintah, mereka tidak berani membantah walaupun dalam hati merasa enggan untuk mengeroyok seorang pemuda karena perbuatan ini mereka anggap tidak gagah dan memalukan. Kini mereka maju mengepung Akau dalam ruangan yang luas itu. Sikap mereka seperti sekumpulan orang hendak menangkap seekor ayam yang terlepas, dengan kedua tangan dibuka dan dikembangkan di depan tubuh mereka, tubuh agak membungkuk. Mereka agaknya hendak meringkus pemuda itu agar tidak berdaya lagi. Akau juga sudah siap siaga. Dia berdiri biasa saja, namun seluruh hurat syarafnya siap menegang. Bukan saja matanya yang waspada, juga pendengarannya karena dia dikepung dari depan belakang, kanan dan kiri. Tiba-tiba dua orang menubruk dari belakang untuk meringkusnya, akan tetapi dengan sigapnya, dengan gerakan yang cepat seperti gerakan seekor kera, dia cepat menyelingap ke kiri dan tubrukan itu mengenai tempat kosong. Dari sebelah kiri dia disambut dengan sebuah tamparan dan sebuah tendangan yang bermaksud merobohkannya. Akan tetapi kembali tubuhnya bergerak dan dua serangan itu pun luput. Kini, para pengeroyok itu menyadari bahwa pemuda ini memiliki gerakan yang cepat sekali. Mereka lalu menubruk bersama-sama dalam waktu yang hampir berbareng sehingga agaknya tidak ada lagi jalan keluar bagi Akau. Akan tetapi, tiba-tiba tubuh Akau meluncur ke atas, dengan cepatnya dan ketika dia membalik, tubuhnya sudah menukik, dua tangannya bergerak dan dua orang pengeroyok terpelanting titik. Para pengeroyok mulai penasaran dan marah. Kini mereka semua menyerang dengan pukulan, bukan lagi hanya sekedar ingin meringkus melainkan ingin merobohkan pemuda yang bandel ini. Akan tetapi, kini Akau melayaninya, menangkis dan balas memukul. Dia menerima beberapa kali pukulan, namun tubuhnya yang kuat dan eras itu agaknya tidak merasakannya, sebaliknya setiap kali pukulan atau tamparannya mengenai tubuh lawan, lawan itu pasti terpelanting keras. Akau mengamuk, menggunakan ilmu silat monyet yang membuat tubuhnya berlomcatan ke sana kemari dan kalau ada yang mengejarnya, maka pengejar itu dirobohkan dengan tendangan atau tamparan. Dalam waktu tidak lama, lima belas orang itu sudah jatuh bangun. Tidak ada seorang pun yang tidak kebagian tamparan atau tendangan kaki Akau. Melihat amukan pemuda itu, Heo Leong Ong mengelus jenggotnya yang pendek. Dia semakin kagum dan mengangguk-anggukan kepalanya. Cukup teriaknya melihat anak buahnya jatuh bangun dihajar oleh Akau. Para anak buahnya berhenti menyerang dan mereka merasa malu karena dengan lima belas orang mereka tidak mampu mengalahkan pemuda itu. Heo Leong Ong memberi isyarat kepada mereka semua untuk keluar dari ruangan itu dan kini tinggal dia dan Akau sendiri yang tinggal. Kau cu, aku melihat engkau memang gagah perkasa dan berbakat baik sekali. Aku ingin mengambilmu sebagai murid, bagaimana pendapatmu titik. Akau mengerutkan alisnya, Heo Leong Ong, aku datang untuk minta kembali pedangku, bukan untuk menjadi muridmu. Muridmu, kembalikan pedang itu kepadaku dan aku akan meninggalkan pulau ini titik. Hem, tidak semudah itu, orang muda. Engkau memang telah mengalahkan lima belas orang pembantuku. Akan tetapi itu hanya merupakan ujian pertama saja. Kau lihat, ini pedangmu Heo Leong Kho Kiam. Apa kira-kira akan dapat merampasnya dari tanganku dia mengangkat pedang itu dengan sarungnya tinggi-tinggi di atas kepalanya? Ada dua jalan bagimu untuk dapat memperolehnya kembali. Pertama, engkau harus merampasnya dari tanganku, dan kedua, yang lebih mudah engkau harus menjadi muridku selama setahun mana yang kau pilih titik. Aku akan mencoba untuk merampasnya dari tanganmu, Heo Leong Ong kata akau dengan gagah. Bagus, engkau memang tidak pernah mau putus asa. Aku senang sekali melihat keberanian dan semangatmu yang besar. Nah, coba engkau rampas kembali pedang ini dari tanganku, kau cuh titik. Raksasa hitam itu turun dari kursinya dan berdiri di depan akau sambil mengacungkan pedangnya ke arah akau. Akau lalu menyambar dengan tangannya untuk merampas, akan tetapi pedang itu sudah ditarik kembali. Akau meloncat dengan gerakan yang cepat sekali, kedua tangannya menyambar-nyambar untuk merampas pedang itu. Kemana pun pedang itu dilakan, selalu dikejar oleh tangannya untuk merampasnya. Akan tetapi sebuah dorongan telapak tangan mengenai pundaknya, membuatnya terjengkang dan jatuh bergulingan. Akau meloncat bangun dan sekali ini dia tidak hendak merampas begitu saja. Dia maklum bahwa dengan kera demikian dia tidak akan berhasil malah akan terkena pukulan yang amat kuat. Dia lalu mulai bersilat dengan butek cinkeng dan menyerang raksasa hitam itu dengan pukulan kilat. Hei liongong untuk kedua kalinya dibuat terkejut oleh serangan pemuda ini. Serangan itu demikian aneh gerakannya dan mendatangkan angina bersihutan. Dia mengelak dan membalas. Terjadilah serang menyerang antara mereka. Akan tetapi karena akau tidak memiliki tenaga sincing dari butek cinkeng, maka serangannya itu tidak mengandung tenaga yang tepat sehingga selalu dapat tertangkis dan tak pernah dia berhasil merampas pedang. Bahkan berulang kali dia terkena hantaman tangan si raksasa hitam sehingga dia jatuh terjengkang dan terpelanting. Akan tetapi, setiap kali bangkit kembali dan menyerang dengan ganas. Melihat ini, kembali Hei liongong merasa kagum dan senang. Bocah ini selain berbakat, juga memiliki semangat yang membaja. Dia memperkuat pukulannya dan membuat akau jatuh bangun dan babak belur. Akhirnya akau tidak mampu menyerang lagi, tubuhnya sakit-sakit dan lemas kehabisan tenaga. Namun, dia masih bangkit juga dan berdiri dengan lemas terengah-engah dan mandi keringat. Nah, kau lihat bahwa tidak mungkin engkau mendapatkan pedangmu kembali dengan kekerasan, kau cu. Jadilah muridku dan engkau akan mendapatkan kembali pedangmu berikut ilmu pedang yang akan kuajarkan kepadamu. Aku suka sekali mempunyai murid seperti engkau. Kini engkau yakin bahwa sampai mati pun tidak akan dapat merampas pedang dan jalan satu-satunya hanya suka menjadi murid. Dan pula, setelah bertanding, dia tahu bahwa kakek ini memang lihai luar biasa, maka kalau menjadi muridnya, dia tidak akan rugi. Mendapatkan kembali pedang berikut ilmu baru yang hebat. Bahkan kalian dapat memperoleh latihan ilmu silat darinya. Semua pembantu itu memandang dengan wajah berseri dan mereka kelihatan girang sekali. Mereka sudah melihat betapa lihainya pemuda itu dan kalau pemuda itu mau melatih silat kepada mereka, tentu hal itu akan menguntungkan sekali. Demikianlah, mulai hari itu Akau tinggal di Pulau Naga dan dia menerima pelajaran ilmu pedang dari gurunya yang baru. He Leong Ong sengaja merangkai ilmu pedang yang disesuaikan dengan pedang pusaka itu dan diberi nama ilmu pedang He Leong Kiam Sud. Diambil dari inti sari ilmu silatnya. Di waktu senggang, Akau juga melatih ilmu silat kepada para anak buah Pulau Naga. Selain berlatih ilmu silat, seringkali He Leong Ong mengajak muridnya bercakap-cakap. Dia sudah mendengar akan riwayat Akau yang aneh dan dia mendengar pula dari Akau tentang kerajaan penjajah yang membuat sengsara rakyat jelata. Tadinya aku pun membantu Kok Su sebagai seorang panglimat, Suhu. Akan tetapi aku melihat bahwa Kok Su bukan manusia yang baik, dan kebanyakan pejabat adalah orang-orang yang menekan rakyat demi kepentingan diri pribadi. Kalau tidak ada orang-orang gagah yang bangkit melawan penjajah, ku kira rakyat akan semakin sengsara hidupnya. Hmm, maksudmu untuk memberontak terhadap pemerintah. Suhu, pemerintah ini adalah pemerintah penjajah, maka memberontak terhadap penjajah adalah perjuangan untuk membebaskan rakyat dari kesengsaraan. Suhu adalah seorang yang berkepandaian tinggi, kalau hanya tinggal di pulau ini, tidak melakukan sesuatu, alangkah sayangnya. Coba andai kata Suhu mau berjuang membebela rakyat, nama Suhu kelak akan dipuja-puja dan disanjung, biarpun Suhu tidak berada di dunia ini lagi, Suhu tetap akan dikenang sebagai seorang pahlawan titik. Demikianlah, seringkali guru dan murid ini berbincang-bincang tentang keadaan kerajaan Toba, tentang kesengsaraan rakyatnya, dan perlahan-lahan tanpa disengaja, percakapan dengan akaw itu mulai membakar semangat kepahlawanan dalam hati Heo Leongong. Dia merasa bahwa dirinya semakin tua dan bahwa selama ini dia tidak pernah melakukan sesuatu yang penting, sesuatu yang akan mengangkat namanya. Kalau saja dia dapat melakukan sesuatu yang hebat, sesuatu yang akan membuat namanya kelak dikenal dan dipuja sebagai seorang pahlawan, alangkah akan senangnya. Heo Leongong, seperti juga kita, selalu lupa bahwa setiap perbuatan itu tidak akan meninggalkan pamrihnya. Perbuatan yang dianggap baik, kalau itu dilakukan dengan pamrih tertentu, maka perbuatan itu adalah palsu karena yang menjadi tujuan adalah pamrihnya dan perbuatan itu hanya sekedar care untuk mendapatkan pamrih tadi. Pamrih itu adalah keinginan, dan keinginan ini adalah dorongan nafsu dan betapapun membaiknya care yang dipergunakan, kalau itu ditujukan untuk mendapatkan sesuatu, maka care itu pun palsu adanya, tidak uang. Misalnya kita menolong seseorang, kalau pamrihnya agar orang itu dapat melakukan sesuatu untuk kepentingan kita, maka pertolongan kita kepada orang itu adalah palsu, tidak wajar dan tidak dapat dinamakan suatu kebaikan. Perbuatan barulah wajar kalau kita tidak menjenguk ke depan atau ke belakang sebagai sebab dan akibat perbuatan itu. Kita berbuat karena sudah semestinya berbuat, karena dorongan perasaan pada saat itu. Misalnya, kita melihat seseorang kelaparan dan kita merasa iba, lalu kita mengulurkan tangan menolongnya. Habis tidak ada. Kelanjutannya lagi, dan hanya perbuatan beginilah yang wajar. Misalnya Heo Leong Ong melihat kesengsaraan rakyat dan penyebabnya, lalu dia berjuang untuk membebaskan rakyat dari kesengsaraan, tanpa pamrih apapun untuk diri sendiri, maka dia benar seorang pahlawan. Akan tetapi kalau dia ingin berjuang agar dicap sebagai pahlawan, agar dipuja-puja kelak, maka perjuangannya itu adalah palsu, hanya merupakan suatu care untuk mendapatkan suatu care untuk mendapatkan sesuatu yang menyenangkan bagi dirinya sendiri. Seorang pahlawan adalah seorang pejuang yang tidak ternama, seorang pejuang yang tidak mengharapkan imbalan apapun juga. Hasil yang dicapai atau diakibatkan oleh perjuangannya untuk rakyat jelata, itulah imbalan yang cukup membahagiakan baginya. Hasil yang dinikmati rakyat, bukan dinikmati dirinya sendiri. Sayang, kebanyakan pejuang menuntut agar perjuangannya dihargai dan diberi imbalan. Ini menodai perjuangan titik.